Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Farus Abadi di channel Sastra Teknik Oke teman-teman, di video ini aku mau sekedar sharing saja ya teman-teman Jadi hari ini aku barusan beli speaker, speaker simbada dengan seri GST 1600N Saya beli dapat harga murah ya teman-teman Dan kondisinya masih bagus, tetapi ada minusnya Minusnya apa, speaker-nya rusak teman-teman Jadi dia itu kendalanya ketika dinyalakan, dibuat untuk muter lagu Itu dia suaranya kecil sekali Baik pakai flash disk, pakai DVD, ataupun pakai HP Sama saja suaranya kecil Dan ketika volume, potensi volume itu digedein dan dikurein itu tidak ngefek sama sekali Seperti apa speaker-nya? Nah, speaker-nya ada di belakang saya ini teman-teman Oke, simak terus ya bagaimana cara mengatasinya Seperti ini teman-teman Kondisi barangnya, apakah sama dengan punya kalian? Nah teman-teman, tadi seperti yang sudah saya katakan ya Ini ketika potensiunya ini Potensi volume Ketika diputer-puter gini, tidak ngefek sama sekali teman-teman Nah setelah saya cek-cek untuk powernya ternyata normal teman-teman Dan setelah beberapa pertimbangan Saya vonis ternyata yang rusak adalah di bagian ini teman-teman Nah Yang rusak adalah di bagian potensiunya Kenapa saya bisa memfonis demikian? Karena tadi ini saya jumper Lost tanpa menggunakan potensio ini Dia ternyata suaranya bisa keras Dan solusinya adalah Mengganti potensio dengan yang baru teman-teman Ini potensio nilainya 50 kilo Ya teman-teman Kalian kalau punya kasus seperti ini Langsung diganti saja Oke teman-teman Kali ini juga aku ada sedikit tips Jadi Semisal kalian mempunyai kasus yang sama Terus mau membongkar bagian depannya ini Membongkar bagian yang depan ini Ini ada tekniknya teman-teman Jadi ketika nutup gini Jangan dicongkel dari samping ya teman-teman Jangan dicongkel Nah Kalau kalian congkel gini Ya mungkin saja bisa Tapi nanti akan bikin Apa? Speker kalian menjadi lecet-lecet Nah tips dari saya Ini tadi juga saya bikin kesalahan ini tadi Kesalahan saya apa? Ini tadi Tak paksa sehingga ada yang patah satu penguncinya Kan penguncinya ada enam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Oke teman-teman Nah itu cara membukanya sebenarnya Mudah teman-teman Tinggal yang belakang ini Untuk yang belakang Nah ini kalian lepas dulu Setelah itu Nah Di belakang itu teman-teman Ternyata Tembus Penguncinya ini Nah itu Caranya adalah Saya ketok menggunakan Besi ini teman-teman Dan palu Nah saya ketok demikian Tek, tek, tek Gitu Pada Penguncinya ini Nah jadi didorong dari dalam ya teman-teman Nah kalau Didorongnya dari dalam ini aman Dan tadi saya rasa cukup mudah Kita ganti potensinya Dengan yang baru Alhamdulillah teman-teman Spekernya sudah normal Kita tes dulu ya teman-teman Mantap Mantap Nah mungkin itu teman-teman Semoga bisa Menambah referensi Dan semoga Pekerjaan kalian Berhasil Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Dan buat yang Belum subscribe Silahkan subscribe Aktifkan Lanjutkan Notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari channel kami Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax